Jangan tinggalin, Pak, tangis histeris Beneisa Putri Beni Laos di samping peti jenazah sang ayah. Putri Beni Laos, Beneisa Edelin tak kuasa membendung tangis saat berada di samping peti jenazah ayahnya. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos saat ini ada di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Tampak dari unggahan TikTok at blue.sky1353 memperlihatkan Beneisa ditenangi oleh dua wanita saat melihat jasad Beni Laos. Papa, kata Beneisa sambil menangis histeris di depan jenazah ayahnya. Jangan tinggalin, Pak, tutur Beneisa Putri satu-satunya Beni Laos itu tampak tak sanggup hingga sempat nyaris terjatuh. Saat hendak digotong salah satu keluarga, namun Beneisa tetap ingin berada di di samping peti ayahnya. Unggahan itu pun ramai dipenuhi ucapan duka dari warganet yang turut merasa pilu. Sakitnya sampai ke ulu hati saya, Ci, ujar Netiriana Sari. Nyesak banget, Ci, Bapak Orang Baik, terang Novita. Nyesak, BGT, lihatnya, kata Murti. Cute, sementara itu, jenazah Beni Laos diperkirakan baru akan dimakamkan di San Diego Hills, Jakarta, pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Meninggalnya Beni Laos, calon gubernur Maluku Utara dalam insiden-insiden speedboat-nya meledak membuat anak-anaknya syok. Anak perempuan Beni Laos dan Shirley Choanda dikabarkan langsung mengunci diri di kamar. Hal itu diungkap Komika Mongol Stres saat mengunjungi rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jadi, semalam Mongol sempat telepon anaknya. Cuma, karena mungkin beliau baru mendapatkan berita, jadi masih sok. Mongol kesini dan memang katanya anaknya menguncikan diri dalam kamar, ujar Mongol dilanseri dari YouTube Kompas TV. Namun kini, kondisi sang anak dikatakan sudah mulai membaik ketika dirinya datang. Kalau sekarang tadi, Mongol datang udah dibuka-udah kebuka pintu kamar-udah di dalam kamar berarti udah tenang, dan kan anak perempuan itu kan dekat dengan ayahnya, sambungnya. Mongol sendiri mengaku belum sempat bertemu dengan putri Beni Laos karena masih dirundung duka. Ada di dalam, Mongol nggak sempat lihat apakah yang putri-putranya ada di dalam, tuturnya. Mongol mengenang saat diundang Beni Laos di acara perayaan ulang tahunnya beberapa bulan lalu. Bulan tiga atau apa, ulang tahun beliau itu Mongol yang MC, stand up, doa makan. Jadi otomatis kedekatan sudah seperti saudara. Jadi kalau Mongol ke Maluku Utara tuh nginap di hotel beliau, beber Mongol. Speedboat yang ditumpangi Beni Laos dan rombongannya mengalami kebakaran di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara sekira pukul 14.00 lewat 5 waktu Indonesia Timur pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Beni dan lima penumpang lainnya dikabarkan tewas dalam peristiwa itu. Speedboat itu diisi bahan bakar minyak, BBM, sebelum Beni dan rombongan berangkat menuju Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk melakukan kampanye. Pihak kepolisian sempat memberi peringatan saat speedboat melakukan pengisian BBM karena kondisi mesin, AC, kompor listrik, dan genset menyala. Kekhawatiran pihak kepolisian itu pun terjadi. Selang lima menit diberi peringatan, speedboat pun meledak disertai kobaran api. Totok mengatakan, speedboat itu meledak setelah waka polres Pulau Talabu dan Kasih Dokes meninggalkan kapal yang ditumpangi sekitar 33 orang itu. Speedboat meledak sekitar pukul 14.00 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Saat itu, Beni Laos dan rombongan sudah berada di dalam speedboat. Setelah insiden terjadi beberapa saat, petugas gabungan TNI Polri dan Damkar Taliabu langsung melakukan pemadaman api. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan dua unit mobil Damkar dibantu warga sekitar. Setelah api padam, petugas pun melakukan evakuasi terhadap para korban.